Alright, gue lagi mau nyobain produk baru ya, berbasis strawberry, kalau kemarin kimi-kimi udah gue bikin, sekarang gue lagi mau nyobain sesuatu yang kayak ada sodanya gitu ya, gue cek dulu deh, oke gue pake bahan dasarnya, ini R&D ya temen-temen ya, ini gue lagi coba potongin strawberry-nya nih guys, strawberry-nya ini udah gak bagus ya, kualitasnya karena fresh gitu, jadi gue kayak perlu habisin segera juga, jadi gue bikin coba cube-cube begini, gitu ya, ini iseng-iseng aja ya ini ya guys, jadi jangan dianggap ini bakal jadi menu listing di Uncle Joe gitu, ya, oke, kita coba dulu dari, ini nih, si ingredient pertama, nah karena gue punya, punya si drip, gimana ya, gue punya drip, drip, eh ini dia, karena gue punya drip ini, drip si strawberry ya, nah gue pengen coba paduin gitu, alright gue kasih ini sekitar, mungkin 20 mili kali ya, 25 deh, oke, karena udah punya bahannya kan sayang kalo gak dipake, gue coba-coba aja tes R&D, eh kayak 25, ya, jadi si drip ini udah ada, udah ada, em, ininya apa, buah strawberry-nya, secara rasa ini mendekati lah sama buah asli, oke, oke, abis ini gue kasih, em, si strawberry-nya, ini guys, nih, gue kasih strawberry-nya, gue kasih yang lampu aja deh, ini ya, kasih strawberry-nya, lho, gue bagi dua deh, di atas sama di bawah, lalu gue kasih es batu, oh no, es batunya abis, yaudah, ini ya, ini ya, ini es batu sisa, oke, alright, oke, lalu dari sini gue kasih selasih, gue kasih selasih, yaitu ya, dua centok aja, lalu gue kasih mint, ini mint dari Gifart ya, ice mint, oke, ice mint ini gak usah banyak-banyak sebetulnya, tapi ini gue dikasih sampel kemarin dan rasanya asik banget, karena dia dinginnya gak cuma dari es, tapi dari sensasi dinginnya tuh enak banget, gitu, oke, ini langsung gue kasih soda ya, sprite, ini, ini 110 ml, ya, 110 ml, udah penuh juga ya, secara look-nya keren banget, gue kasih lagi strawberry gitu, tuh, nah, wah, gitu ya, gitu ya, gue tuangin strawberry-nya, terus, udah jatuh, gue kasih garnish dah, strawberry, nah, tapi udah layu guys, dan, tadaaa, wuih, sedap banget nih, ini, aduh, asik banget nih, kayaknya nih, asik banget nih, wuuuh, kita coba ya, kita tes, mana sedotan, wah, top banget, yaudah, gue, sebelum, sebelum gue cobain, ini gue bakal foto-foto dulu, gue bikin story dulu di Instagram, menarik ya, tuh, asik banget, gitu, dari warnanya, dari posturnya, ih, cakep banget, gue gak sabar mau nyobain, dan, hmm, ya, lo boleh coba di rumah, di kedai kalian, siapa tau, jadi menu andalan, dan cukup menarik ya, strawberry tuh banyak, punya fan base lah, ini buah yang punya fan base cukup gede, jadi, sayang rasa-rasanya, kalau gak ada di listing di menu, gitu, oke, gue rasa gitu aja, sampai ketemu di R&D selanjutnya, bye! Thank you ya, yang udah nonton video ini, jangan lupa subscribe, sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini. Oke, gue, 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 gue